Informasi selanjutnya datang dari Polda, Jawa Tengah yang nangkap 66 tersangka yang menimbun dan menyelewengkan BBM subsidi jumlahnya mencapai 84 ton. Polda, Jawa Tengah menangkap 66 tersangka dari 50 kasus penimbunan dan pengoplosan bahan bakar minyak bersubsidi. Pengungkapan kasus ini mulai 1 Agustus hingga 3 September 2022 dengan daerah operasi di Jawa Tengah. Polisi mengamankan 84 ton BBM bersubsidi, sejumlah mobil dan juga truk. Kasus ini menyebabkan kerugian negara hingga 11,1 miliar rupiah. Solar 81 ton, pertalit 3,2 ton, mobil tanki 38 unit, motor 6 unit, tandon kapasitas 1000 liter ada 40 buah. Dengan estimasi kerugian negara 11,105,164 ribu. Dalam aksinya, satu tersangka mengaku mengoplos pertalit dengan bahan kimia lain dan dijual dengan harga pertamax. Alasannya biar mencukupi kebutuhan penjualan. Untuk kamu berapa masker perlit? Kalau pakai kondesa untuk 200, kalau pertalit murid dari kom dapat 400an. Jadi masih banyak, cuma untuk memenuhi kebutuhan pelanggan bisa campur sama kondesa. PT Pertamina Patraniaga Regional Jawa Tengah bakal menghentikan kerja sama usaha jika ada SPBU yang terlibat dalam penyelawangan BBM bersubsidi. Dan apabila terjadi keterlibatan lembaga penyelawangan Pertamina Patraniaga ataupun OPNUM di dalam Pertamina Patraniaga, kami tentunya akan memberikan sanksi yang tegas dari peringatan sampai dengan bisa pemutusan hubungan usaha. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara. Polda Jateng, Pertamina, dan Kodam akan saling berkoordinasi dan bekerja sama terkait kasus pengoprosan dan penimburan BBM di Jawa Tengah.